Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kegiatan ini dilaksanakan di Dangkah Yangan Purari Luhur Desa Bunggulang dengan mengusung tema yaitu Agni Pernaya Pancasatim Pada hari ini sedang dilaksanakan pelatihan kepemimpinan KMHD Yowano Brahmawidya, Universitas Pendidikan Ganesa Nyiring Biar Sayang Nah Semuton, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama penasehat KMHD Yowano Brahmawidya Nah untuk itu mungkin yang mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk mengawali pertanyaan yang kita nanti selanjutnya Pemimpinan Pemimpinan Nama saya Agustan Jok Mata Pemimpinan 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 Kita langsung ya, mungkin lewat chat DWA sudah banyak koordinasi ya, karena di Kepungurusan tahun 2024 ini memiliki banyak tugas. Jadi akan memperluas lagi setuh lomba ya, ini sudah dipicarakan juga, namun mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dan ada tantangan baru di Kepungurusan ini, karena Kepungurusan sebelumnya kan uang lingkupnya masih Bali, dan iman-imanku akan nasional, semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik, dan tetap kuat dan tetap menghormati. Oke Semeton, di sini kita sudah bersama dengan Ketua KMHD YV Undiksa periode 2024-2025. Gehri, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih keruna dan keruni KMHD YV Undiksa. Sebelumnya, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Titiang, Ibu Tujunia Rana, bisa dipanggil Juni Titiang, selaku Ketua KMHD YV Undiksa Masa Bakti 2024-2025. Gehri, sukses mebli, mungkin selanjutnya apa harapan beli dari dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan ini di tahun 2024? Baik, terima kasih. Jadi, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan ini dilaksanakan setelah pelantikan dan rapat kerja, tujuannya adalah untuk membentuk karakter dari seluruh pengurus KMHD YV Undiksa yang berjumlah 91 orang, agar memiliki jiwa leadership, jiwa kepemimpinan, kemudian di samping itu juga kita harapkan adalah bagaimana agar mereka memiliki rasa memiliki, agar menumbuhkan rasa kekeluargaan satu dengan yang lainnya. Karena ini merupakan sebagai fondasi untuk kita nantinya menjalankan kegiatan selama satu tahun ke depan dan juga agar seluruh pengurus Diki memiliki jiwa kepemimpinan untuk memimpin ke depannya sesuai dengan visi dan visi dari KMHD untuk menciptakan kader-kader atau pemimpin-pemimpin Hindu yang baik ke depannya seperti ini. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ya, itu tadi perkenalan singkat dari Ketua Panitia Pelatihan Kepemimpinan KMHD Yonobrahma Widya tahun 2024. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana persiapan hingga pada saat ini sudah memasuki di hari H. Ya, itu semua galang. Jadi untuk persiapan dari pelatihan kepemimpinan tahun 2024 ini lumayan nepet dan juga pemilihan Ketua Panitia dilaksanakan pada saat rakar dan memiliki waktu cukup singkat yaitu kurang lebih 3 minggu dan dipotong juga untuk take video pengurus. Namun, yang bersama jajaran inti dan juga koordinator dan sekretaris sudah mampu mengatasi problem tersebut, Asung Kare, acara pelatihan kepemimpinan KMHD Yonobrahma Widya tahun 2024. Sampai hari selesai. Oke, nah itu tadi perjalanan-perjalanan persiapan pelatihan kepemimpinan KMHD ini. Untuk persediaan selanjutnya, yaitu nafi tema dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan Miki dan juga nafi makna dari tema yang diambil tersebut. Jadi, untuk tema pada kegiatan pada kali ini yaitu Agni Pranaya Pancel Satya dengan rasional, pemimpin harus memiliki jiwa berkobar seperti Agni yaitu api dan juga memiliki sikap yang sangat semangat dan juga memotivasi antara para anggota. Dan juga para pemimpin harus memiliki sikap pranaya yaitu kepercayaan kepada diri sendiri dan juga kepada Idil Sayyidiwasa karena berkat Asung Kertewara Nugrahannya pasti acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dan juga pemimpin harus memiliki jiwa Pancel Satya yaitu lima kejujuran dan juga kesetiaan yang dimana pemimpin harus memiliki sikap jujur dan juga setia kepada perkataan, perbuatan dan juga perilaku. Mungkin sekian yang bisa saya jawab untuk semua. Wah, sangat luar biasa ini tema dari diambilnya acara pada hari ini. Nah, itu tadi cuplikan kegiatan Tatihan Kepemimpinan KMHD Yawana Brahmawidya Universitas Pendidikan Ganesa yang bertempat di Dangyang Pura Adiluhur, Dese Bungkulan. Untuk mengakhiri video ini, kami haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!